Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel youtube Muamala Muslimah Sahabat Muslimah Prener dimanapun berada Video yang lalu kita sudah membahas bagaimana sebab-sebab pemilikan individu di dalam Islam Kali ini kita lanjutkan ya pembahasannya Setelah harta itu kita miliki lalu Islam juga memberikan aturan bagaimana harta itu dikembangkan Dan bahkan kita berikan kepada orang lain Dalam Islam dinamakan sebagai tasuruf mirkiyah atau pengelolaan kepemilikan Ada dua jenis tasuruf mirkiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin yang pertama Yang kita sebut sebagai tanmiyatul mal atau pengembangan harta Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Islam menjadikan jual beli sebagai sebab-sebab pengembangan harta yang sah di dalam Islam Jadi kalau Muslimah Prener sudah memiliki harta Muslimah Prener bisa mengembangkannya dengan cara berjual beli Di dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan Berikanlah upah kepada ajir kalian kepada orang yang kalian sewa sebelum kering-keringatnya Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa juga merupakan tanmiyatul mal atau pengembangan harta yang diperbolehkan di dalam Islam Yang ketiga tanmiyatul mal juga bisa dilakukan dengan cara bersyirkah atau bermitra bisnis dengan orang lain Ini pun banyak terdapat dalam hadis Rasulullah SAW Salah satunya yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW akan menemani dua orang yang bersyirkah selama mereka bersikap adil Jadi ada banyak ya ternyata panduan Islam untuk mengembangkan kepemilikan Mari kita ingat lagi Pertama jual beli Kedua sewa menyewa Ketiga syirkah Setidaknya tiga hal itu yang bisa teman-teman Muslimah Prener kembangkan ketika melakukan pengembangan terhadap harta Demikian sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh